Pendekar kepala batu jelit 18. Dan sementara dia menjublak dengan mat mendelong itu tau-tau di HWA terkekeh menyenggol kakinya. Bokong cu, apaan saja yang kau lihat ini? Enci Bi Kuat menanti jawabanmu, apakah kau tetap menyebutnya Nona atau kah kuat moi, adik kuat? Kun Bok tersadar dengan muka kaget. Sentakan perlahan dari kaki Bi Kuat di bawah meja itu mengejutkannya, dan melihat Bi Kuat dan dua orang kakaknya memandang dia dengan senyum penuh anti seketika muka pemuda ini menjadi merah tidak karuhan. Dia memang gugup, tapi dengan cepat dia sudah berhasil menindas rasa groginya itu. Kun Bok tersipu-sipu mengalihkan pandangan, dan Bi HWA yang tampak geli menyaksikan keadaan putra si jago pedang ini semakin tak dapat menahan diri. Hayo Bokong cu, kenapa diam saja? Lihat Tuan Cibi Kuat masih akan memberikan penielasan panjang lebar kepada kita tentang munculnya si muka hitam itu. Bukankah kau juga ingin mendengar? Kun Bok mengangguk dengan leher serasa seret. Ah, adik HWA ini, eh, persoalan si muka hitam itu siapa yang tidak ingin mendengar, ya? Aku memang ingin mengetahui sebabmu sahabnya mengapa pemuda itu sampai bertempur dengan kalian. Dan kalau nona Bi Kuat, eh maaf Kun Bok buru. Buru meralat, kalau adik Bi Kuat tidak keberatan tentu saja aku ingin mendapatkan keterangannya. Hayek, dan tidak menegur Bi KWI yang telah mempermainkanmu itu, Bokong cu. Ah, ini, hem, adik Bi KWI memang nakal. Tapi bukankah semuanya itu juga atas permintaan kalian berdua, HWA moi? Dia menceritakannya kepadaku bahwa kalian telah memintanya untuk menutup mulut. Bukankah begitu pemiatanmu, KWI moi? Ih, kenapa bertanya kepadaku, Bokoko Bi KWI, tertawa. Lebih baik tanya saja langsung kepada yang bersangkutan gadis itu cekikikan Geli dan Bi HWA serta kakaknya ikut tertawa Geli. Sudahlah Ahimia Bi Kuat mengangkat tangan. Gerawan dapat kita lanjutkan kembali setelah pembicaraan penting kita ini selesai. Kini Bokong cu telah mengetahui keadaan Bi KWI, dan masalah dia mau menjewel telinga Bi KWI atau tidak itu adalah urusan Bokong cu sendiri. Pertemuan kita ini kebetulan sekali amat bertepatan dengan berita-betita baru yang ku dapat dari Lopang cu, dan adik Bi HWA serta KWI moi harap dengarkan baik-baik. Sebelumnya, apakah Bokong cu ada pertanyaan yang hendak didahulukan? Kun Bok masih terbengong heran. Pertanyaan merdu itu disambutnya dengan gelengan kepala, dan dia hanya berkata, Adik Bi Guat, ku kira pertanyaan yang ingin ku ketahui sekarang ini adalah kepentingan si muka hitam yang datang-datang mengacau tempat tinggalmu itu. Pertanyaan lain ku kira nanti bisa ku tanyakan pada Bi KWI. Hektometer, baiklah. Memang ku kira Bokong cu dan adik Bi HWA yang tidak mengetahui persoalan ini ingin mengetahuinya, karena kalian berdua datang belakangan. Ketahuilah, Bokong cu, si muka hitam itu datang kemari untuk maksudnya mencari seseorang, Bi Guat berhenti sejenak dan Kun Bok memasang perhatiannya. Dan orang yang dicarinya itu bukan lain adalah Pou KWI. Pou KWI Kun Bok tercengang kaget. Siapa Pou KWI itu, adik Bi Guat? Tapi Bi Guat sudah mengulapkan tangannya. Perlahan dahulu, Bokong cu, jangan tergesa-gesa. Pou KWI yang kau tanyakan itu bukan lain adalah tamuku yang datang beberapa hari yang lalu, dan dia kemari atas suruhan gurunya yang menjadi tamu istimewa lo pangcu kami di markas pusat. Omong-omong, apakah Kong cu pemah mendengar nama Puri Naga? Kun Bok semakin keheranan. Dia mengjeleng kepala mendengar pertanyaan itu dan dengan terus terang menjawab, Tidak, adik Bi Guat, aku masih terlalu dangkal dalam petualangan di dunia Kang Ou. Tidak tahu, tempat apakah Puri Naga itu? Bi Guat tersenyum kecil. Tapi sebelum dia bicara tahu-tahu Bi Hwa sudah nyeletuk, itulah markas Hesar Hiat Goan Pang, Kong cu, tempat tinggal ketua pusat kami. Oh, begitukah Kun Bok menoleh kewanita cantik ini? Jadi Puri Naga merupakan markas pusat kalian, Hwa Amoi. Tidak salah. Bi Hwa mengangguk sambil tersenyum penuh arti. Dan Lopang cu kami telah mengundang beberapa tokoh besar untuk menghadiri ulang tahun yang pertama dari Hiat Goan Pang, Boki MGEU. Apakah kau kelak ingin mengikutinya bersama kami? Kun Bok terkejut bingung. Hi, jadi Hiat Goan Pang baru menginjak tahun pertama dari masa berdirinya? Ya, ah, pantas saja kalau aku belum mendengar nama perkumpulan itu Kun Bok akhirnya memaklumi diri sendiri dan Bi Guat yang mendengar ucapan itu menimpali sambil tertawa manis. Tapi yang baru muncul ini pun jangan dianggap enteng, Bok Kong cu, karena Lopang cu kami adalah seorang tokoh besar yang namanya tidak kalah dengan orang-orang sakti di zaman ini, bahkan tidak sekalipun bagi malaikat gurun neraka atau murid tunggalnya si bekas jenderal muda itu. Ah, Yap Goan suwe maksudmu, adik Guat? Ya, bahkan tidak kalah tenar pula oleh nama besar Ciyok Tau Tai Hiap yang menjadi ketua Beng San Pai itu. Apakah Kong cu tau siapa Lopang cu kami Bi Guat tampak hangga dengan keterangannya ini? Dan Kun Bok yang mendengar nama Ciyok Tau Tai Hiap disebut sahut dalam hati merasa kaget bukan main. Tapi pemuda itu mampu menahan diri, dan kata-kata itu disambutnya dengan matlah, terbelalak. Dia tidak tahu betapa ketika Bi Guat Mi nyebut-nyebut nama si pendekar kepala batu BKWI tampak tersenyum sinis ke arahnya, dan Bi HWA yang melirik adiknya itu tertawa ditahan. Pemuda ini sedang terpukau ke arah Bi Guat, maka semua keadaan dan adik di samping dirinya itu tidak diketahuinya. Kun Bok hanya berdesir mendengar calon ayah mertuanya itu disebut-sebut, namun dengan kepandainya menahan diri dia mampu mengambil sikap wajar. Hanya dia merasa kaget dan heran bahwa Bi Guat menyebut ketua pusatnya orang yang tidak kalah terkenal dengan Mafaikat Gurun nerakahahkan Ciok Tau Tai Hiap So Ki Beng. Inilah yang Kun Bok merasa heran bukan main dan diam-diam timbul keinginan taunya untuk mengetahui siapakah gerangan Seng Lopang Cu dari Hiat Goon Pang itu. Dan karena dia sendiri juga masih hijau dalam urusan dunia Kang O maka Kun Bok pun tidak banyak tahu. Sedangkan Bi Guat yang melihat betapa putra si jago peceking dari Kun Lun itu terbelalak kepadanya diam-diam menjadi geli. Dia mengenal baik keadaan pemuda itu, hahkan mengenal baik pula hongannya dengan BKWI, termasuk permainan cintanya di Dusun Li Kim Cheung. Dan Kun Bok yang tidak sadar betapa dirinya memasuki perangkap berbahaya dari tiga wanita itu tampaknya tenang-tenang saja. Tidak tahu betapa dia terjebak secara rapi di kalangan iblis-iblis berbahaya yang kelak menyulitkan dirinya sendiri. Bok Kong Cu, apakah kira-kira engkau dapat menebak siapa lopang cu kami yang tidak kalah lihainya dengan tokoh-tokoh yang kami sebutkan tali? Demikian akhirnya Bi Guat bertanya dengan sinar metu bercahia. Tapi tentu saja Kun Bok menggelengkan kepalanya tidak, adik buat aku tidak mampu menebaknya. Siapakah gerangan? Hei hei, biarlah sementara kita rahasiakan dahulu, Bok Kong Cu. Kami tidak berani melanggar pesan beliau yang amat keras. Kalau Kong Cu ingin tahu, bulehlah kelak bersama kami mengunjungi Puri Naga dan di sana Kong Cu bakal berkenalan dengan tantu tamu istimewanya lopang cu kami. Kemhali pada persoalan si muka hitam, apakah Kong Cu mengenal siapa dia? Kun Bok mengerutkan alis lagi-lagi aku tidak tahu siapakah dia, adik buat. Apakah kau mengenal siapa dia? Namun Bi Guat juga menggelengkan kepala. Sayang, aku juga tidak tahu siapa keparat Jahanam itu, Bok Kong Cu, tapi mengingat kepandainya yang tinggi agaknya dia bukan orang sembarangan. Tiga mengeroyok satu temiata masih juga tidak berhasil, dan kalau Ho Pang Cu kami berada di sini mungkin orang itu dapat dibekuk. Hektometer, siapa itu Ho Pang Cu, adik Guat? Hiu Pang Cu, wakil ketua, adalah murid tunggal Ho Pang Cu kami. Dia juga masih muda seperti dirimu, Kong Cu, tapi kepandainya sudah bertingkat-tingkat di atas kami. Dia dapat disejajarkan dengan ketua-ketua partai besar seperti Ho Asan ataupun Butong, dan kalau Ho Pang Cu kami berada di sini tentu si muka hitam itu tak akan mampu melarikan diri. Ah, hebat kalau begitu Kun Bok berseru kagum. Benar, Kong Cu, dan terus terang kami bertiga melawannya pun juga masih belum nempil. Bi Guat menyambung bangga dan mata wanita itu tampak bersinar aneh. Kun Bok kembali terkejut dan dia semakin terheran-heran. Kalau omongan Bi Guat ini benar berarti perkumpulan hiat Go An Pang itu dipimpin oleh orang-orang lihai. Dan kalau Ho Pang Cu-nya saja dikeroyok bertiga oleh Bi Guat dan dua orang adiknya itu masih tidak nempil berarti orang-orang yang duduk di dalam perkumpulan ini sungguh orang-orang sakti. Pada melihat kepandayan Bi Guat dan adik-adiknya itu tadi dia sendiri harus berpikir seriau kali untuk menang. Apakah memang betul bahwa wakil perimpinan pusatnya saja sudah sejajar dengan ketua-ketua partai besar seperti Ho Asan dan Butong? Kalau benar demikian perkumpulan gelang berdarah itu sungguh hebat Kun Bok termangu keheranan dan Bi HWA tiba-tiba nyeletuk. Eh, Guat Cici, bagaimana si muka hitam itu bisa masuk kemari dan kapan tibanya? Bi Guat mendadak gelap mukanya. Dia masuk dengan care bagaimana aku sendiri tidak mengerti, hawe amoi, tapi kukira sudah beberapa waktu yang lalu. Kami hanya mendengar suara-suara aneh di kuil, terbukanya pintu-pintu dan suara gedobrakan di dalam kamar, tapi ketika kami datangi temiata tidak ada siapapun di sana. Dia gintangnya seperti siluman saja, tidak mampu kami tangkap. Dan ketika kegaduhan di atas menara kami datangi, ternyata si muka hitam itu tahu-tahu telah berada di situ. Agaknya inilah pencariannya yang terakhir, karena begitu bertemu dengan kami, dia tidak mengelak lagi. Si muka hitam itu bertanya di mana orang Sipowi, itu menyembunyikan diri, dan kami berdua tentu saja terkejut mendengar pertanyaannya ini dengan terus tetang. Akhirnya kami beritahu bahwa orang yang dicari itu sudah pergi, namun dia tidak mau percaya. Kekurang ajarannya ini membuat kami naik darah, dan begitulah, kami lalu bertempur rampai. Akhirnya kau datang bersama Bok Kongcu, Hektometer, dan siapakah sebenarnya orang Sipowi itu adik Gwad Kunbok tiba-tiba bertanya. Apakah dia musuh si muka hitam ini? Biguat menggelengkan kepalanya. Aku tidak begitu jelas, Kongcu, tapi melihat kemarahan si muka hitam tentu orang yang dicari itu memang musuhnya. Pou Kwei adalah murid mendiang Ang Ilemo, tapi kini dia menjadi murid Chenggan Sianjin. Hah, Chenggan Sianjin Kunbok terkejut. Ya, kenapakah, Kongcu? Biguat memandang tamunya dan Bihawa serta Bikawi tampak melirik tajam. Tapi Kunbok hanya sekejap saja merasa kaget karena dengan terheran-heran dia lalu memandang Biguat. Dan orang macam itu telah menjadi tamumu, adik Gwad. Pemuda itu tampaknya merasa aneh, namun tuan rumah tersenyum hati-hati jangan tergesa-gesa berkesimpulan huruf Bok Kongcu, karena seperti telah ku katakan tadi, dia kesini karena membawa berita yang harus disampaikan dari lopang cuk kami. Pemukaan ulang tahun pertama Hiat Goanpang telah hampir dimulai dan Hengshan Sianjin yang kebetulan diundang oleh perkumpulan kami mendapat pelayanan yang cilak berbeda dengan para undangan lain. Murid Nga Iseng Iseng menyampaikan berita sekaligus bekenalan dengan ketua-ketua cabang di seluruh wilayah Hiat Goanpang. Apakah harus ku tolak karena melihat kedudukan Shanggan Sianjin? Kunbok terdiam tapi, tapi, akhirnya pemuda itu tampak tegang apakah Hiat Goanpang merupakan sebuah perkumpulan yang bersababat dengan datuk iblis itu, Gwad Boy. Hektometer, perkumpulan kami beisikap netral, Bok Kongcu. Biguat menjawab hati-hati. Karena bagi pimpinan pusat tidak ada golongan iblis atau yang bukan iblis. Dunia dihuni oleh sesama umat, manusia-manusia yang wataknya tidak bisa ditentukan. Dan persahabatan yang tidak memandang bulu begini apakah harus disalahkan? Hiat Goanpang bukan melulu bersahat dengan orang-orang macam Shanggan Sianjin belaka, tapi juga orang-orang dari kelompok pendekar. Seperti misalnya ketua Kunlun maupun Hoasan. Dua orang ketua ini menjadi sahabat-sahabat pula dari Hiat Goanpang, dan kalau Kongcu ingin membuktikannya bolahlah datang ke Purinaga bersama kami untuk memeriahkan ulang tahun partai. Tentunya Kongcu mengenal permausian jin, bukan? Ah, ketua Kunlunpe itu? Ya, tentu saja, adik Gwad. Dia juga sahabat tayah Kunbok menganggukan kepala dan BKWI tiba-tiba menyelah. Nah, mau apa lagi, Bokoko? Bagi Hiat Goanpang asal tidak mengganggu setiap orang pun tidak dianggap jahat. Begitu pula dengan Shanggan Sianjin. Asal dia baik-baik terhadap kita maka kita pun juga baik-baik terhadap dia. Masalah baik-buruk itulah tergantung penilaian orang luar belaka. Gadis itu memandang Kunbok dan senyum manisnya yang tersungging membuat Kunbok menyeringai penuh arti. Ucapan kekasihnya ini melepaskan konsentrasinya, dan sejenak pemuda itu menatap wajah memikat ini dengan metu bersinar. Tapi BKWA tiba-tiba menyenggol kakinya lagi. Ih, Bokongcu, kenapa bengong saja memandang BKWI? Lupa ya, bahwa aku telah mempertemukan kalian di sini. Wanita itu tertawa genit dan Kunbok seketika merah mukanya. Ah, adik HWA, kau ini selalu menggoda ku melulu. Bukankah kau yang mengajakku kemari? Hektometer, tapi kalau tidak menyebut nama BKWI belum tentu kau mau ikut, Kongcu. Apakah ini melulu ajakanku? Heihik, jangan berpura-pura, Kongcu, kau pun memang punya niat kemari untuk bertemu BKWI. BKWA tiba-tiba bangkit berdiri dan dengan lenggangnya yang memikat wanita itu tertawa kepada kakaknya. Guat, Cici, tamu sudah lama diajak mengohrol mengapa belum juga keluar minuman? Ih, pelit amat kau ini. Apakah di dalam sudah kehaisan narak? Wah, kerongkongan kering nih, biarlah aku menyuguhkan hidangan istimewa kepada tamu kita. Gadis itu terkekeh gelih dan dengan kerling ma yang menyani bal indah dia melirik sekejap ke arah Kunbok. Lalu ketika BKWA tampak terkejut oleh teguran adiknya ini BKWA sudah buru-buru lari ke belakang mengamhil minuman ringan untuk menyambut kedatangan Kunbok itu. Kunbok tertegun, tapi BKWI tiba-tiba menggeser duduknya merapati pemuda ini. Bokoko, jangan malu-malu di tempat kita. Kami tiga bersaudara memang sudah biasa saling bergurau. Apakah kau diledek terus oleh Unci BKWA? Hem, nanti kita hukum dia dengan permainan kartu hijau. Eh, GWA cici, bukankah kartu hijau ada padamu? Keluarkan dong, kita bergembira sebelum besok pagi menuju ke Puri Naga. Bigwater senyum lebar dan mendengar kata-kata adiknya yang bungsu itu mendadak sinar matanya berkilat gembira. Ada nafsu tersembunyi di balik mata wanita cantik ini dan seperti orang main sulapan saja tahu-tahu tangannya telah memegangi sekotak kayu cendana yang berukir perat. Hektometer, kita hendak meramaikan suagana di sini, KWI moi. Atau di tempat lain wanita itu mulai membuka kotak cendananya dan kunbok melihat sebuah dadu dengan setumpuk kartu hijau yang tidak diketahui bagaimana care permainannya itu. BKWI mengangguk, dan tiba-tiba sambil tertawa genit gadis itu bangkit berdiri. Ya, Enci Biguat, kita main di sini saja. Bokoko biar menjadi rajanya dan kita sebagai ratu-ratunya. Eh, bukan kasih mah ada di luar. Kalau begitu biarku tutup dahulu pintu-pintu ini agar kita tidak terganggu. BKWI melangkah sambil tertawa kecil dan kunbok sekonyong-konyong merasa ngeri mendengar kekeh tawa kekasihnya itu. Seperti kuntianak yang haus berahi, atau sepasang kucing yang mengeong di musim kawin. Tapi Biguat yang tidak melihat perubahan wajah pemuda dari kun lun ini menyambut kekeh BKWI itu dengan senyum lebar. Wanita itu tiba-tiba mengangkat sebelah kakinya, duduk menyelang dengan paha kiri di atas paha kanan, dan kunbok yang berada persis di depan wanita cantik itu tersirap darahnya. Sepasang paha yang putih mulus tersingkap sekejap, dan kunbok yang melihat secara tidak sengaja itu berdesir jantungnya. Namun Biguat seolah-olah tidak tahu, dan wanita nomor 11 dari ketua cabang hiat Goanpang itu sudah mengambil mangkok pemutar dadu sambil tersenyum genit. Bokongcu, apakah kau pemah bermain kartu hijau pengiring dadu ini? Wanita itu memandang kunbok. Kunbok menggeleng. Dia masih merasa berdebar dengan pemandangan sekilas dari bawah meja tadi, dan entah mengapa tiba-tiba saja timbul perasaan tidak enak yang menghantui dirinya. Tapi untuk menghormati tuan rumah dia menjawab juga, tidak, adik Biguat, aku bodoh dalam segala hal. Permainan seperti judi begini mana aku tahu. Biguat tertawa hik-hik, kau rupanya canggung dalam segala hal, Kongcu. Apakah Kwe Imoli belum pemah mengajarimu permainan macam ini? Nah, lihatlah. Kami akan mengajarimu kera bermain dan tentang patut disahut judi atau tidak itu tak tergantung para pelakunya saja. Kami tidak mengatakan permainan ini judi, karena tidak ada taruhannya dari yang paling kecil sekalipun. Karena itu harap Kongcu perhatikan baik banget. Permainan kartu hijau pengiring dadu ini mudah, hanya tergantung dari keluam yang angka terbanyak dari siapa yang menang. Dan untuk yang mendapatkan angka terkecil, yakni yang kalah, hanya dihukum dengan sambitan kartu hijau itu. Di mana kartu melekat disitulah dia harus membuang apa yang dipakai. Nah, mudah bukan biguat tertawa aneh dan kunbok. Terbelalak mendengar urayanya ini. Apa adik buat, hukuman sambit kartu pemuda itu tercengang tidak mengerti. Ya, bokong cu, hanya hukuman sambit kartu. Kita bisa mengadakan permainan macam ini karena sekaligus untuk melatih pukulan jarak jauh. Siapa yang lihai berarti dia lah yang mencapai kemajuan. Ah, jadi maksudmu. Tapi Bihawa tiba-tiba muncul dengan seguci arak besar. Kakak Bikui yang nomor dua ini sudah tertawa dari dalam, dan dengan tiba-tiba dia berseru keras. Bokong cu, jaga penampan ini. Awas kalau meleset. Dan seperti piring terbang saja tahu-tahu sebuah penampan bulat melayang ke atas meja. Kun bok terkejut, tapi ahimnya dia berseru kagum. Penampan bulat yang dilemparkan Bihawa itu meluncur dengan anginnya yang berkesiur tajam, namun begitu berada di atas meja sekonyong-konyong terhenti dan jatuh tanpa suara, seperti diletakkan oleh tangan dengan halus saja. Air, hebat. Kun bok memuji kagum tapi Bihawa telah menyusulinya dengan ketawanya yang merdu, Jangan memuji dulu, Kong cu, ini masih ada yang terakhir. Hai it. Guci arak yang di bawah itu pun mendadak dilemparkan oleh wanita ini, dan suara mendengung yang rendah mengejutkan kun bok untuk kedua kalinya. Tapi Bihawa temiata hebat, tenaga sinkangnya mampu dikendalikan dan seperti diputar-putar tangan. Tak tampak saja guci arak itu sejenak berpusing di udara, lalu tiba-tiba hinggap dengan ringan di atas meja, persis di pinggir penampan itu tanpa pecah. Wah, luar biasa kun bok terbelalak dengan matanya yang keheranan dan bau arak yang harum keras menyengat hidungnya. Hampir saja kun bok tersedak, tapi untunglah. Dengan kekuatan sinkangnya dia berhasil menguasai tenggorokannya yang hampir batuk-batuk. Guci arak yang di bawah itu pun mendadak dilemparkan oleh wanita ini, dan suara mendengung yang rendah mengejutkan kun bok untuk kedua kalinya. Kun bok terkejut, dan dia memandang guci arak yang tutupnya masih tersumbat itu. Kaget dia, belum dibuka saja sudah sedemikian keras baunya, apalagi kalau sampai dibuka maka pemuda ini lalu geleng-geleng kepala dan bihawe ayang. Tampaknya bangga oleh pujian kun bok ini sudah melompat maju dengan wajah berseri. Bagaimana, bok kong cu, apakah tenagaku masih terlalu lemah? Kun bok tersenyum asam. Ah, sinkangmu mengagumkan sekali, hawe amoi, siapa bilang lemah? Tidak, aku kagum sekali dibuatnya pemuda itu berkata sungguh-sungguh dan rihawe a tampak girang. Tapi BKWI yang baru saja selesai menutup pintu itu tiba-tiba menyela, hektometer, namun masih kurang komplit, bok koko, karena dia hanya membawa penampan dun guci arak. Bagaimana cara kita minum? Gadis itu tiba-tiba membalikan tubuh. Lihat nih, aku akan melengkapi kekurangan enci bihawe a itu. Guat, cici, terimalah dan seperti orang bermain akrobat saja sekonyong-konyong BKWI melontarkan sebuah cangkir arak yang tidak diketahui dari mana diperolehnya. Kun bok tercengang, tapi biguat yang diperingatkan adiknya itu tahu-tahu membentak perlahan. Cangkir yang meluncur disambut tiupan mulut, dan begitu tempat arak ini berada di depan hidungnya mendadak saja cangkir itu berputar arah dan kembali ke BKWI. KWI moi, aku malas menaruhnya di meja. Suruh bok kong cuy yang ganti menerima begitu bentakan biguat kepada adiknya dan BKWI yang melihat cangkir araknya diretaur oleh kakak perempuannya itu tiba-tiba tertawa geli. Wah, guat cici jual mahal, ya? Tidak mau mengotori tangan sendiri. Baiklah, biar bok koko yang menerima cangkir kehormatan ini. Bok koko, awas, aku minta kau meletakkan cangkir ini di atas guci, pus BKWI meniup dan seperti kakaknya tadi tiba-tiba cangkir itu tertahan di udara. Berputar sekejap dan sekonyong-konyong meluncur menyambar muka kun bok. Putra Bu Tiong Kiam Kun Seng ini tercekat, dan sekaratik dia maklum bahwa kakak beradik itu masing-masing sedang mendemonstrasikan Sinkang di hadapannya. Karena itu, kun bok lalu mengangkat tangan kanannya dan dengan jari telunjuk dia menuding ke cangkir yang menyambar dengan kecepatan kilat itu. KWI moi, aku hanya bisa melakukan ini. Cangkir kehormatan itu biarlah ku taruhnya di atas guci. Hub tanda seru dan bagaikan orang bermain sihir saja tiba-tiba cangkir itu melekat di jari telunjuk kun bok, dibanting ke lantai dan tiba-tiba mencelat jatuh persis di atas guci arak. Cep semua orang terbelalak kagum dan BKWI bersorak melihat bezel terakhir ini. Cangkir arak itu dengan tepat tengkurap di mulut dan bukti bahwa dia tidak pecah dibanting kun bok menandakan bahwa pemuda itu menggunakan tenaga lentur yang membuat cangkir seperti bertemu dengan benda karet. Inilah demonstrasi Sinkang yang tidak kalah hebatnya dengan tiupan mulut dan tiga bersaudara kakak beradik itu ahim ya bertepuk tangan. Airh, bokong cu benar-benar mengagumkan. Penaganya tidak kalah oleh kami di HWA berseru memuji tapi kun bok senyum-senyum tenang saja. Ah, tapi nyatanya kita semua tidak nempil melawan si muka hitam, adik HWA. Untuk apa bangga? Tiga orang wanita itu tertegun. Memang, apa yang baru saja diucapkan pemuda ini tepat sekati. Pamer Sinkang yang tampaknya hebat-hebat itu temiata masih saja belum mampu untuk melawan si muka hitam yang lihai. Bahkan mereka berempat keok semua di tangan musuh. Tapi BHA yang lincah berbicara tiba-tiba sudah tertawa merdu. Wanita cantik ini sudah duduk di sebelah kun bok, dan dengan maptanya yang bersinar aneh itu dia berjebi. Wah, bokong cu jangan mengecilkan hati kita, dong karena si muka hitam memang bukan tandingannya. Kita memang kalah tapi dengan latihan tekun yang akan datang mungkin kita bisa menang. Eh, gua cici bukankah apa yang ku katakan ini beralasan? Bigwa tersenyum pahit. Agaknya begitulah, adik KWA, tapi berapa lama kita mampu menandinginya. Dia memang liai, dan agaknya hu pangcu sendiri atau lo pangcu kita yang dapat mengatasinya. Ah, kenapa semua menjadi murung BKWI tiba-tiba menyelah. Kalau begini semua tentu kita tidak akan memperoleh kemajuan. Hayo kembali pada pokok persoalan kita sendiri, bergembira menghabiskan malam dengan kartu hijau. Seruan BKWI itu tiba-tiba membangkitkan kegembiraan dua orang kakaknya dan BHWA serta Bikwat mendadak berseri. Seketika mereka melupakan persoalan si muka hitam, dan Bikwat yang memegang dadu tiba-tiba tertawa geli. Ih, betul juga ucapanmu itu, KWA imoi. Kita memang sepantasnya melewatkan malam ini dengan kartu hijau. Eh, adik BHWA, kenapa tidak dibuka tutup aratmu itu Bikwat memandang ahiknya dan BHWA terkekeh. Hei hei, kita semua hampir saja lupa dengan kegembiraan ini, Guat Cici. I, maklum, Bokongcu mengungkit-ungkit kembali si muka hitam yang menyebalkan itu LH, bukankah dengan adanya Bokongcu sekarang kita dapat melewatkan malam panjang wanita itu melirik Kunbok dan kerling matanya yang penuh gairah ini menyambar tajam. Kunbok berdetak, tapi B. KWI tiba-tiba menyegol lengannya. Bokoko, sudah tahukah engkau care permainan ini? Kunbok menggeleng. Belum. KWI moi? Nah, dengarkan kalau begitu, B. KWI meminta dadu, menyembunyikannya dalam mangkok putaran dan melanjutkannya sambil tersenyum gembira, kita hanya mengocok-ngocok dadu ini, lalu menggelindingkannya untuk melihat angka berapa yang keluar. Bokoko, siapa yang tertinggi, dialah yang menang. Sedangkan yang terkecil, dialah yang kalah. Nah, mudah bukan? Hektometer, lalu untuk yang kalah menerima hukuman kartu hijau? Betul. Tapi bagaimana care permainannya? Kita menyambitkan kartu hijau ini, tapi tidak boleh dilempar melainkan ditiup. Ah, begitu Kunbok tercengang. Ya, dan siapa yang terkena sambaran kartu hijau ini dia harus membuang apa yang dikenakan, bokoko, seperti misalnya pita rambut Enci B. H. W. A. itu. B. K. W. I. tiba-tiba mengambil sebuah kartu hijau, meniupkannya ke pita rambut B. H. W. A. dan seperti kupu-kupu terbang saja benda itu tahu-tahu sudah menancap di rambut B. H. W. A. Ihaha wanita itu terkejut dan kunbok yang melihat jadi terbelalak lebar. Dia memang kaget melihat kartu hijau seakan-akan bernyawa saja, dan rambut kepala yang semula dijadikan. Sasaran kiranya hanya berupa pancingan saja. B. H. W. A. terjebak, dan wanita itu kena dikelabui. Eh, tidak mengelak Kunbok terkejut. Terserah pada yang bersangkutan, bokoko. Karena kalau Enci B. H. W. A. mandah dihukum berarti dia menyatakan kalah, kalau dia tidak mau kalah berarti dia harus mengelak. Dan kami yang menang tentu saja harus memutar akal untuk menjebaknya. Seperti ini misalnya, B. K. W. I. berhenti sejenak, memandang Encinya yang tersenyum-senyum lalu tiba-tiba berkata, Enci B. H. W. A., mengelaklah. Baru selesai seruan itu diucapkan sekonyong, Konyong B. K. W. I. sudah meniup sebuah kartu hijau yang menyambar gelung rambut kakaknya. Benda ini melesat cepat tapi B. H. W. A. yang tidak mau diserang itu kini mengelak. Wanita ini bangkit berdiri, dan rambut kepala yang dijadikan sasaran itu direndahkan sedikit kartu hijau menyambar tempat kosong, tapi aneh bin ajaib, mendadak saja benda itu menukik turun seperti belalang setan dan tau-tau menancap diikat pinggang B. H. W. A. Nah, bagaimana? Koko B. K. W. I. tertawa. Kita harus pandai memutar akal, bukan? Dan dengan care permainan semacam inilah kita saling mengukur kekuatan singkang maupun hikang masing-masing pihak untuk melihat kemajuannya. Permainan ini mengembirakan, karena selain asik juga dapat memuaskan selera gurawan kita. Apalagi kalau ditamah dengan minuman arak mawar hitam. Gadis itu terkekeh dan B. H. W. A. serta B. Kuat juga ikut tertawa. B. H. W. A. sendiri sudah membuka guci araknya, dan bau yang luar biasa kerasnya menguap di seluruh ruangan. Kunbok kembali hampir saja tersedak, dan hidungnya yang disengat bau arak yang luar biasa itu mencium suatu keharuman yang aneh. Ada seperti rasa manis-manis gula pada bau arak itu, tapi ada juga ciri wawangian yang khas seperti harumnya bunga mawar. Dan melihat nama arak itu, yang dinamakan arak mawar hitam, agaknya tidak berlebihan bila memang dibuat dari sari bunga-bunga mawar. Kunbok masih tertegun oleh ban arak yang luar biasa harumnya itu tapi B. H. W. A. tiba-tiba sudah menuangkan araknya di dalam cangkir sambil tertawa. Bokong cu, sebagai tamu kehormatan biarlah kau cicipi dahulu arak istimewa kami ini. Cobalah, dan kau pasti akan merasa segar. Cangkir itu sudah didekatkan ke mulut kunbok dan kunbok yang masih melenggung ini terkejut. Sejenak dia ragu-ragu memandang arak yang beruama hitam sesuai dengan namanya itu tapi ahimia suara ketawa tiga orang wanita di sebelahnya ini membuat dia gugup dan kehilangan kesadaran. B. K. W. I. dan dua orang kakaknya itu seakan-akan mengejeknya sebagai pemuda gunung yang tidak biasa mengenal arak. Karena itu untuk menghilangkan kecanggungannya ini kunbok tiba-tiba menerima arak itu dan sekali tengah saja lenyaplah minuman keras itu ke dalam kerongkongannya. Hei hei, bokoko kiranya lahap juga meneguk arak. Lihat tuh, mukanya tiba-tiba tampak segar kemerahan B. K. W. I. tertawa memandang pemuda ini dan dua orang kakaknya cekikikan geli. Memang arak ini bukan arak sembarangan, Kongcu, tapi simpanan khusus kami selama bertahun-tahun, khasiatnya tinggi, menambah tenaga dan melancarkan jalannya darah demikian diguat menyambung dan kunbok yang merasa ada benarnya juga keterangan itu menganggukan kepalanya. Dia memang merasa tenaganya tiba-tiba bertambah, dan aliran darah yang dirasanya lebih cepat itu membuktikan kebenaran ucapan ini. Tapi sedikit yang dia merasa aneh, kenapa kepalanya mendadak saja terasa ringan? Apakah hawa arak yang naik ke atas? Dan wajah B. K. W. I. Serta kakak-kakaknya itu, ah, tiba-tiba saja tampak demikian jelita dan cantik-cantik. Kunbok merasakan detak jantungnya berdegup tidak karuan dan bibuat yang duduk di depannya ini tiba-tiba mengalihkan tumpuan kakinya. Paha kiri yang tadi diletakkan di atas paha kanan itu kini diganti, dan kelebatan gempalnya sepasang paha yang putih montok membuat darah pemuda itu terkesiap. Ahaha. Kunbok agak sesak napasnya dan hai guat yang tadi bersikap tenang itu kini agak berani. Wanita cantik ini memandang Kunbok, dan matanya yang bercahaya redup itu mulai menyambar-nyambar. Bokong cu, apakah kita mulai sekarang? Suara wanita ini terdengar merdu bukan main di telinga Kunbok dan pemuda itu menganggukan kepalanya dengan sedikit gugup. Dia hanya bisa menjawab ya, ya, sesuka mulah, adik guat dan tiga orang wanita itu pun mulai cekikikan sambil menggoda dengan lemparan kerling manisnya. Bahkan B.H.W.A. menyenggol-nyenggol kakinya, dan dengan berani kakak B.K.W.I. yang nomor dua ini tahu-tahu telah menumpangkan lengannya di atas paha Kunbok. Tentu saja Kunbok terkesiap, tapi adanya B.K.W.I. di tempat itu membuat dia kelebahkan. Tidak tahu Kunbok, apakah maksudnya perbuatan B.H.W.A. ini? Apakah sekedar bermanja-manja ataukah sengaja hendak membuat dia panas dingin? Dan permainan kartu hijau itu pun dimulailah. Bigwat yang mula-mula sebagai pemutar dadu. Wanita ini juga ikut mencicipi arak mawar hitam, dan dia yang sebagai tuan rumah itu mulai mengocok mangkok pemutar dadu. Semua kaknya tertawa geli. Jangan gusar, adik B.H.W.A. Masih ada angka dua dan satu yang masih lebih rendah daripada angkamu itu. Hayo berikan bokong cu siapa tahu dia yang memperoleh biji paling kecil. Bigwat menghibur adiknya itu dan B.H.W.A. pun dengan mulut cemberut memberikan mangkok dadu kepada Kunbok. Metu diarahkan ke sini, dan ketika dadu digelindingkan di atas meja dan berhenti setelah melalui putaran enam-tujuh kali tampaklah angka dadu yang merupakan titik-titik kecil beruama merah itu. Ternyata menunjukkan angka lima. Ah, angka besar, Guat Cici B.H.W.A. Tertawa memuji kakaknya dan B.H.W.A. Segera memberikan permainan dadu itu kepada adiknya. Sekarang kau, adik H.W.A. Hayo coba rebut angka enam. B.H.W.A. juga tertawa dan wanita ini tampak gembira. B.H.W.A. tersenyum dan dengan cepat dia sudah mengocok dadu itu. Suara berkelotekan terdengar di dalam mangkok, dan ketika tutup dibuka lalu digelindingkan di atas meja, tampaklah angka tiga buat B.H.W.A. Airh, sialan, kau masih lebih tinggi, Guat Cici B.H.W.A. merengutkan bibirnya. Akan tetapi, ketika kumbok mengocok dadunya ternyata yang keluar bagi pemuda ini adalah angka enam. Tentu saja pemuda itu menang, dan B.H.W.A. bertepuk tangan memuji keberuntungan tamunya ini. Angka enam memang yang paling tinggi, jadi dapat dipastikan kalau pemuda itulah yang menang, kecuali kalau ada rival yang sama kuat. Untuk ini mereka diharuskan mengulang, dan siapa pemenang terakhir itulah yang berhak menghukum yang kalah. Namun ketika B.H.W.I.S.H.G. orang terakhir yang mendapat giliran dalam adu permainan ini membuka dadunya, ternyata gadis itu sedang sial. Biji dadunya yang menggeletak lemah di atas meja itu menunjukkan angka satu, dan dua orang kakaknya terkekeh terpingkal-pingkal. Hei hei, kau kalah, K.W.I.Moi. Bokongcu yang keluar sebagai pemenang tanda seru B.H.W.A. berseru sambil memandang adiknya itu dan B.K.W.I. menyeringai kecut. Benar, Bokongcu yang berhak menghukumu, K.W.I.Moi Biguat juga menyambung sambil tertawa dan sebuah kartu hijau telah disodorkannya kepada Kunbok. Kunbok tersenyum gembira, dan kekeh wanita-wanita cantik itu meramaikan suasana. B.K.W.I. dipandangnya dengan geli, lalu tiba-tiba dia meniup kartu hijau itu ke kepala B.K.W.I. Pita rambut yang diincar tahu-tahu disambar kartu hijau ini, dan B.K.W.I. yang rupanya menyerah itu tidak menggelak. Gadis ini membiarkan pita rambutnya dijadikan sasaran, dari ketika kartu hijau itu melekat di atas rambutnya ia pun lalu merenggut pita pengikat rambutnya itu sambil tersenyum kecil. Hei hei, Bokoko rupanya ingin tahu menggerai rambut, H.W.A. Cici. Apakah tidak semakin jelek B.K.W.I. Tertawa merdu dan dengan bersinar-sinar dia melempar kerling kepada kekasihnya. Kunbok terpesona, dan hampir saja dia mengeluarkan pujian untuk kekasihnya. Untunglah, dia masih teringat kepada B.K.W.I. Dan B.K.W.I. di tempat itu dan dengan matu kagum dia mendesah perlahan sambil tertawa penuh geirah. Kekasihnya itu cantik sekali sekarang, malah terlalu cantik wajahnya yang halus dengan matu berkedip-kedip itu tampak tak jemuh untuk dipandang. Dan rambut yang berombak di belakang punggung itu kelihatan hebat bukan main, seperti seorang dewi yang haru turun dari kahyangan. Kunbok hampir bengong oleh pemandangan luar biasa ini namun B.K.W.I. tiba-tiba memencet kakinya. Pemuda itu tersadar. Dan dia melihat Bigwat serta B.K.W.I. sudah memandanginya sambil tertawa lebar. Bokong cu, sekarang giliranmu sebagai orang pertama pemutar dadu. Lalu kami berturut-turut sesuai urutannya yang lebih rendah. Apakah kau masih takjub saja memandang wajah B.K.W.I.? Tiga orang wanita itu tertawa menggeirahkan dan kunbok dibuat merah mukanya. Dia gelagapan, sementara B.K.W.I. sudah menuangkan lagi secangkir arak kepadanya. Bokong cu, sudah menjadi peraturan bahwa untuk yang menang diwajibkan minum arak kehormatan. Karena itu minumlah, dan putar dadu untuk permainan yang berikutnya. B.K.W.I. menyentuh lengannya dengan manis dan kunbok seperti kenastrom. Kakak B.K.W.I. ini juga tampak menarik sekali, dan bibir yang tersenyum setengah ketawa itu tampak memikat bukan main. Aha, kunbok menekan guncangan hatinya ini lalu dengan cepat dia meneguk arak itu. Kepala yang serasa tambah ringan tidak digubris dan kunbok sudah memutar dadu dengan jari agak gemetar. Maka mulailah permainan kedua kalinya ini dilanjutkan, dan tiga orang wanita muda serta seorang pria itu bermain kartu hijau dengan iringan arak hitam. Dadu susul menyusul berkelotokan di atas meja, dan kemenangan demi kemenangan pun mulai silih berganti. Mula-mula kunbok yang menjadi juara, lalu berturut-turut tiga orang yang lain menerima gilirannya. Dan seperti peraturan yang disebutkan oleh B.H.W.A. tadi, bagi setiap pemenang diwajibkan minum arak mawar hitam sebagai minuman kehormatan. Tentu saja nikmat tapi kunbok yang baru meneguk tiga cangkir arak dalam tiga kali kemenangannya itu sudah mulai berputar kepalanya. Pemuda ini setengah mabok, dan dia mulai tertawa ha-ha-hihi dalam permainan dadunya yang dibalas ketawa cekikikan oleh B.K.W.I. dan kakak-kakaknya. Dia tidak tahu betapa arak mawar hitam adalah arak yang amat berbahaya sekali karena dicampuri obat perangsang oleh tiga bersaudara itu, dan nafsu berahi yang perlahan-lahan bangkit bergerak di dalam dirinya membuat meta pemuda itu kemerahan. B.K.W.I. dan dua orang kakaknya memang mempunyai maksud keji, tapi kunbok yang sama sekali tidak mengetahui bahaya ini mandah saja diloloh arak serta permainan dadu berkartu hijau. Dan permainan yang semakin menjadi seru itu membuat kunbok semakin hebat keadaannya. Pemuda itu mulai mahok berat, dan tiga orang wanita cantik di hadapannya ini juga semakin menggila. Mereka bermain sambil terkekeh-kekeh, dan B.K.W.I. yang sering kalah itu mulai meningkat pada pelepasan benda-benda lain. Mula-mula gadis itu dikalahkan oleh kunbok, dan dia dipaksa mencopot pita rambut yang mengikat di atas kepalanya itu. Akan tetapi ketika B.K.W.I. dikalahkan oleh B.H.W.A. maupun B.Guad, dua orang wanita ini menghukum gadis itu dengan kere yang lebih hebat lagi. B.K.W.I. disuruh melepas anting-anting, sepatu dan ikat pinggang, bahkan ahimia gadis itu dipaksa melepas pakaian luarnya. Maka jadilah B.K.W.I. tinggal mengenakan pakaian dalamnya belaka. Tentu saja semuanya ini membuat kunbok panas dingin tidak karuan, tapi karena dia sendiri sudah mulai kehilangan kesadaran dan nafsu berahinya memuncak hebat pemuda itu malah tertawa-tawa dengan mulut penuh bawa rak. B.K.W.I. yang setengah telanjang ini malah dilahap mentah-mentah oleh kunbok, dan pemuda yang mabok berat akibat leluhan arak mawar hitam itu sudah seperti orang sinting. Tidak ada lagi rasa malu-malu di hatinya. Bahkan ketika B.K.W.I. dan B.K.W.I. juga mulai mendapat giliran dan mereka juga dipaksa melepas pakaian karena benda-benda lain yang melekat sudah habis karena kalah. Dalam permainan, keadaan benar-benar mencapai puncaknya. Kunbok sudah mulai bangkit berdiri, dan tubuhnya yang bergoyang-goyang akibat banyak minum itu tampak limbung seperti kapal sedang oleng. Pemuda ini juga mengalami beberapa kekalahan. Dan satu persatu apa yang dipunyai di sambar kartu hijau. Dia tidak sanggup mengelak lagi, karena tubuhnya sudah oleng kian kemari dan aki hatnya mulailah pemuda itu juga melepaskan satu-satunya benda berharga yang melekat di tubuhnya. Sepatu dan sarung pedang juga sudah lama menjadi korban, Maka giliran ikat pinggang serta pakaiannya itulah yang dijadikan sasaran kini empat orang yang bermain dadu itu sudah tidak karuan wujudnya. Mereka sama-sama setengah telanjang. Dan BHWA serta biguat yang terang-terangan berani menggoda pemuda itu mulai sating cubit dan saling rabah. Lengan BHWA yang sejak lama tertumpang di atas paha pemuda itu mulai merayap naik ke atas, dan semakin ke atas sampai Ahimia Kunbok mengeluh dan menangkap lengan wanita ini dengan napas memburu. BHWA terkekeh, dan Kunbok yang mendengus-dengus itu tiba-tiba menerkamnya dengan metu setengah terbuka. Dua orang itu jatuh terduduk, dan dadu serta kartu hijau tiba-tiba berhamburan runtuh. Jadilah mereka saling belit di atas lantai itu dan biguat serta BKWI yang juga sama-sama dimabok berahi akibat minum arak hitam itu tiba-tiba terhuyung-huyung. Mereka tertawa aneh, lalu tiba-tiba menubruk Kunbok hampir berbareng. Empat orang ini saling tindih, dan kejadian berikutnya mudahlah diduga. Kunbok sudah tidak tahu apa-apa lagi, sedangkan tiga orang wanita cantik itu pun juga sudah sama-sama dibakar nafsu. Masing-masing pihak menghendaki pelepasan berahi, maka ruangan tengah yang menjadi saksi bisu atas segalanya ini pun porak-porandalah. Kursi-kursi tidak karuan tempatnya lagi, dan lampu pun tiba-tiba padam. Oh, pagi itu ketika matahari muncul dengan sinamia yang cerah, Kunbok terbangun seperti orang mimpi. Mula-mula dia mengejapkan mata, lalu langit-langit ruangan yang dipandangnya pertama kali tampak bergerak-gerak. Kepalanya terasa berat, dan tubuhnya yang pegal-pegal tampak kecapaian. Urat-urat tubuhnya serasa kaku, dan gerakan aneh di langit-langit ruangan itu membuatnya terbelalak. Dia seakan-akan menempel pada langit-langit ruangan itu. Ikut terbawa oleh perasaannya yang aneh. Langit-langit ruangan itu seakan-akan bergoyang, membentuk gerakan awan yang melayang di angkasa yang ringan. Di situ dia seakan-akan hanyut, terbawa oleh angin yang menghembus perlahan dan tiba-tiba dia bertemu dengan tiga orang dewi yang sedang berpapasan jalan. Ajaib! Tiga orang dewi jelita itu sekonyong-konyong berhenti. Mereka tersenyum dan mengelilingi dirinya. Seorang di antaranya yang bermata seperti bintang memegang lengannya dan tertawa dengan matanya yang indah itu. Kunbok tertegun, tapi dua orang dewi yang lain tiba-tiba juga tertawa manis dan ikut-ikut memegangi lengannya. Jadilah di adik kerubut tiga dan dewi yang cantik-cantik itu mendadak mulai menggodanya heran sekali. Kunbok seakan lumpuh menghadapi dewi-dewi yang cantik jelita ini. Tidak tahu dia bagaimana harus bersikap terhadap wanita-wanita yang seperti itu gerak-geriknya. Kerling mereka dan senyum yang menyambar-nyambar mendebarkan hatinya. Dan seorang di antara mereka tiba-tiba mencium dirinya. Kunbok terkejut, tapi belum hilang rasa kagetnya sekonyong-konyong dewi yang bermata indah membuka pakaiannya. Dewi itu bertelanjang bulat di depannya. Astaga! Kunbok benar-benar terkejut bukan main sekarang. Dia hendak berontak, tapi tubuhnya tidak mampu bergerak. Dan belum dia sempat berbuat sesuatu tiba-tiba tiga orang dewi yang cantik-cantik itu pun sudah sama-sama bugil. Mereka terkekeh penuh nafsu, dan tubuh mulus yang padat menggairahkan itu membangkitkan darah mudanya. Kunbok terbelalak, dan jarinya yang menggigil gemetar itu tak dapat dikuasainya lagi. Dewi bermata indah yang menubruk dirinya sudah disambut penuh nafsu, dan dua dewi lain yang ikut mengerubut membuat dia seakan kehabisan nafas. Kakinya terguling, dan mereka sama-sama roboh di atas awan. Di situ mereka tenggelam dalam lautan cinta, tapi tiba-tiba awan yang mereka tiduri pecah dia berteriak, dan tiga orang dewi itu pun jatuh. Dengan cepat mereka meluncur ke bawah, dan bumi yang keras menerima tubuh mereka. Kunbok terbanting dengan tubuh terasa remuk, sedangkan tiga orang dewi cantik yang terhempas itu pun mengalami nasib yang sama. Mereka berempas sama-sama menderita, tapi dewi bermata indah tiba-tiba mengeluh seraya menghampirinya. Dewi itu merayap kesakitan, dan tiba-tiba memanggil namanya. Bokoko Kunbok terkejut. Aneh sekali, suara itu seakan-akan benar-benar hidup di dekat telinganya. Dan ketika dia memandang mendadak saja kepalanya dipegang oleh seseorang. Jari yang gemetar lembut mengusap rambutnya, dan Kunbok tersentak kaget. Bayangan awan di langit-langit ruangan sekonyong-konyong lenyap, terganti oleh munculnya sebuah wajah cantik yang rambutnya terurai di belakang punggung. BKWI tiba-tiba Kunbok berteriak kaget. Dewi yang bermata indah itu temiata kini telah dikenalnya. Dan dia bukan lain adalah BKWI. Maka begitu kesadarannya bangkit Kunbok sekonyong-konyong melompat bangun. Akan tetapi begitu berdiri Kunbok tiba-tiba berseru tertahan. Pakainya tidak ada semua, dan dia bertelanjang bulat di tengah ruangan. Ayah Kunbok seperti disengat tular berbisa. Pemuda ini tertegung dengan muka merah namun BKWI tiba-tiba berdiri memegang lengannya. Gadis itu juga telanjang bulat, dan Kunbok terbelalak dengan matanya yang hampir tidak berkedip. Pemuda itu terkejut sekali, karena sekarang setelah dia tahu akan keadaan di sekitar dirinya ternyata mendapatkan kenyataan yang hanar-benar membuat dia seperti orang disambar di ruangan itu mereka semua telanjang bulat. Ya, mereka semua, BKWI dan dua orang kakaknya itu. Dan Kunbok yang melihat pemandangan ini mendadak bergoyang tubuhnya. Dia seakan-akan dihantam martil. Berat sekali, bahkan terlampau berat untuk diterimanya. Dan dua orang kakak BKWI yang tadi masih tertidur pulas itu tiba-tiba terbangun. Mereka terjaga oleh teriakan Kunbok, maka serentak keduanya membuka mata. Bokongcu tanda seru. BKWI yang pertama kali beradu pandang dengan pemuda itu sudah mengeluarkan seruan perlahan. Wanita ini bangkit duduk, dan BKWI yang juga terbangun itu memandang Kunbok. Dua orang wanita ini menggeliat lemas, lalu tiba-tiba mereka tersenyum. Bokongcu. Tanda seru BKWI mengulang seruannya dan wanita cantik itu melompat berdiri. Lalu tanpa malu-malu dia menyanggul ramhutnya yang semrawut untuk kemudian menubruk Kunbok. Wanita ini terkekeh gembira, dan keadaannya yang tanpa busana itu sama sekali tidak membuatnya canggung. Dengan manja dia melekat di tubuh pemuda itu, lalu tiba-tiba mencium mulutnya. Ahaha Kunbok menggereng kaget dan sekonyong-konyong dia menepis kepala BKWI rambut yang baru disanggul sederhana itu dicengkeram dan BKWI tiba-tiba di jengkang roboh. Aih, BKWI menjerit kaget dan wanita itu terpelanting. Dorongan Kunbok yang amat kasar ini membuat BKWI terbelalak, dan tiba-tiba wanita itu berkilat sinar matanya. Erangan kemarahan meluncur dari kerongkongannya, namun BKWI tiba-tiba melompat maju. Bokoko. Seruan itu menyadarkan Kunbok. Pemuda yang dilanda berbagai macam perasaan jengah ini tersentak. Dia menoleh, dan BKWI sudah memeluknya dengan mata basah. Kunbok bergetar, dan sejenak dia mengigil. BKWI, ini, ini, apa yang kita lakukan ini? Tanda tanya Kunbok bertanya dengan suaranya yang serak tapi di KWI tiba-tiba memperkeras isaknya. Bokoko, kau mengapa marah-marah? Kami tidak menyakitimu, kami tidak menghinamu. Kenapa kau melempar HWI? Cici tanda tanya gadis itu menyalahkan Kunbok dan pemuda ini tertegun. BKWI, apakah tamu Kunbok terbelalak? Kau menyalahkan aku? BKWI menggigit bibir. Bokoko, kau telah bersikap kasar terhadap HWI Cici, bagaimana aku tidak menyalahkanmu? Hektometer, tapi, tapi perbuatan dia itu, KWI moi, yang, yang ah, begitu tidak pantas untuk dilakukan, bagaimana tidak membuatku marah? Kakakmu itu, BHWA dan Bigwat itu mereka, mereka, ah, kita telah berbuat yang tidak senonoh Kunbok hampir seperti orang menangis dan pemuda itu tiba-tiba menyambar pakaiannya yang berceceran di atas lantai. BHWA dan Bigwat juga cepat menyambar pakaian masing-masing dan BKWI yang masih terisak-isak itu dilempari pakaian oleh kakaknya. Gadis itu mengenakan pakaian dengan tubuh menggigil, lalu memandang Kunbok yang berdiri dengan muka merah padam. Bokoko, apakah kau masih hendak menyalahkan kami? Kunbok menggeram. Tentu saja, KWI moi, kalian telah menjerumuskan aku ke dalam perbuatan asusila. Tapi ini atas dasar suka sama suka, Bokoko, bagaimana kau bisa bilang begitu? Kalau mau disebut asusila kita berdua sebenam ya telah melakukannya untuk pertama kali di Dusun Li Kim Cheung. Hektometer, tapi itu tapi itu lain lagi persoalannya. KWI moi kita hanya berdua, tidak berempat seperti ini kun baksemi urat mukanya. Ah, kau beralasan yang tidak tepat, Bokoko. Berempat ataupun berdua sebenam ya sama saja. Kita telah sama-sama bermain cinta atas dasar suka sama suka BKWI membantah. Dan kuat cici serta HWI cici ini yang telah jatuh hati kepadamu dan menyerahkan tubuhnya secara sukarela, apakah kau hendak mencampakannya begitu saja? Hektometer, kalau begitu kami berhak menuntut balas, Bokoko, karena kami tiga bersaudara sebenam ya telah bersumpah untuk hidup mati bersama dengan orang yang kami cintai. Kun bak terkejut. Ah, ini, apa yang kau katakan itu, KWI moi. BKWI melangkah maju. Kini gadis itu tidak menangis lagi, dan dengan meco bersinar-sinar diam menghadapi kun bok-bok Koko. Demikian gadis itu mulai berkata dengan suaranya yang Pegasa A.N. Nyaring, apa yang sesungguhnya telah kami lakukan ini adalah atas dasar kesepakatan kami tiga bersaudara. Enci B. Kuat dan B. H. W. A. telah berkali-kali dikecewakan lelaki dan mereka telah bersumpah untuk tidak bermain cinta lagi. Karena itu, aku sebagai saudara termuda, merasa prihatin sekali. Tidak pantas kiranya bagiku mendapat kehabagiaan tanpa mereka. Berdua ikut menikmatinya. Maka aku lalu bersumpah. Bok Koko, bahwa siapa kelak yang menjadi kekasihku dia pun juga harus mau menjadi kekasih Enci-Enciku. Nah, pilihanku jatuh pada diri Niu. Terus terang aku lalu menceritakannya pada Enci B. Kuat dan N. B. H. W. A., dan mereka temiata tidak menolak. Mereka percaya akan kejujuranmu, kegagahan watakmu dan mereka setuju penuhuhungan cinta kasih kita ini. Tapi Bok Koko, seperti yang sudah menjadi sumpahku namun yang belum pemahku beritahukan padamu itu bahwa siapa saja yang menjadi kekasihku dia pun harus suka menjadi kekasih Enci-Enciku pula. Mereka berdua sudah lama mendambakan cinta kasih pria, tapi teringat akan kekecewaan kekedewaan di masa lalu mereka berdua seakan-akan putus asa. Aku tahu penderitaan dua orang Enciku, Bok Koko, maka aku tidak tega membiarkan mereka hidup merana. Karena itu, kalau aku mendapatkan kebabagiaan ini dari seorang kekasih maka kau hendak membaginya sama rata dengan mereka, Bok Koko, atau mati bersamanya pula jika kami dikhianati. Keterangan yang diucapkan dengan metu berapi-api oleh BKWI itu semakin lama membuat Kunbok semakin terbelalak dan setelah selesai berbicara Kunbok tiba-tiba tertegun. Dia memandang kekasihnya itu dengan metu, tak berkedip, lalu memandang pula BKWI dan BKWI untuk kemudian ahimia Kunbok mengeluh aneh. Bengong pemuda ini, karena apa yang baru saja didengarnya itu sungguh amat luar biasa sekali. Bagaimana mungkin dia mendapatkan tiga orang kekasih sekaligus? Dan BKWI serta BKWI yang dipandang itu tampak terisak-isak. Dua orang wanita itu mengembeng air mata, malah tiba-tiba menjerit perlahan dan berkelebat keluar. Kunbok melenggong apa yang diterimanya saat itu sungguh di luar dugaannya, dan BKWI yang menyaksikan keadaan kekasihnya itu tiba-tiba memeluk pinggangnya dengan metu berkaca-kaca. Bok Koko, BKWI bersuara serak. Tegakah kau menghancurkan perasaan dua orang enciku? Kalau mereka tidak dapat kau terima berarti aku pun kau tolak, Koko, dan ini berarti menghancurkan kebabagiaan kita semua tanda seru. BKWI yang menangis dengan suara sesengguhkan itu membuat Kunbok tidak karuan rasanya. Pemuda ini sejenak terpaku namun akhirnya dia batas mendekap kekasihnya itu. KWI moi, Kunbok juga gemetar. Mana mungkin kejadian begini kita alami? Bagaimana kelak, kalau kau cemburu? Ah, moi moi, aku bingung mendengar urayanmu ini, aku bingung. Kunbok meraih kepala kekasihnya dan tiba-tiba muka mereka yang bertautan itu pun sudah saling cium dengan mesra. BKWI merintih dengan erangannya yang pendek sedangkan Kunbok mengeluh dengan suaranya yang mengigil. Dua orang itu saling peluk dengan ketat, dan BKWI ahim ya tengah-engah. Bok, Koko, apa yang kau katakan itu? Mana mungkin aku cemburu terhadap dua orang enciku sendiri? Ah, Koko, kau tidak mengerti. Enci Bi Hwa maupun Enci Bi Kuat serasa dan sejiwa denganku. Kami tiga bersaudara memang tidak mungkin berpisah, dan karena itu kami pun senasib sependeritaan. Apa yang bisa kau berikan kepada ku harus bisa kau berikan pula kepada mereka, Koko, karena ini adalah keinginanku sendiri. Nah, apa yang hendak kau bicarakan lagi? Tapi, tapi, KWI mui, hektometer, kau kekasih canggung, Koko. Sudahlah, jangan menolak lagi. Kebabagiaanku berarti kehabagiaan enciku pula. Bok, Koko, karena itu susulah mereka enci Bi Hwa maupun enci Bi Kuat harus kau temui. Mereka harus kau terima seperti juga kau menerima diriku. Mau apa lagi? BKWI mendorong tubuh kekasihnya ini dan Kunbok tertegun. Dia hendak memhantah, tapi BKWI tiba-tiba menutup bidimnya dengan jari teluncu. SSTT jangan membuang waktu lagi. Boko pergilah ke kamar Hwa Cici. Di sana biasanya mereka berkumpul kalau lagi sedih. Gadis itu mendorong pundak Kunbok dan dengan hati tidak karuan rasa ahimia Kunbok pun memutar tubuh dan menuruti kehendak kekasihnya yang luar biasa ini. Kaki diangkat dan tubuh pun melayang keluar. Ruangan tengah yang tadi menjadi ajang percepcokan itu pun sepilah kini. BKWI tersenyum dengan matanya yang aneh sedangkan Kunbok sudah menyusul dua orang kekasihnya yang lain dengan jantung dakdikduk tidak karuhan. Demikianlah, di pulau surga yang haru dikenalnya itulah Kunbok mendapatkan pengalamannya yang aneh, dan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng ini ahimia dapat juga menyesuaikan diri. Tiga orang gadis cantik menjadi kekasihnya dengan care yang istimewa, dan setelah dia merasa paham akan watak mereka yang aneh Kunbok pun akhirnya tenggelam dalam lautan cinta yang meninabobokannya ke langit tingkat tujuh. Oh, Cengdi sudah lama tidak menangis lagi. Gadis itu tidak mau bersikap cengeng. Diri yang dikurung di ruang bawah tanah itu disambutnya dingin-dingin saja. Sekarang dia mulai tenang. Dan malam yang menyelimuti kegelapan gua diterangi sebuah lampu minyak yang baru saja dipasang oleh Jing Chi Tau Kamsin. Copet itu baik-baik saja. Dia tidak pemah mengganggu Cengdi. Malah semua keperluan gadis itu dialah yang melayaninya, mulai dari makan minum sampai tidumnya. Atas perintah si pemuda baju kuning, kini di ruangan tempat Cengdi disekap itu terdapat sebuah dipan untuk tidur. Sederhana memang, akan tetapi cukuplah Cengdi tidak perlu kedinginan di atas batu dan dengan selimut bulu domba ia dapat beristirahat. Si pemuda haju kuning tidak tampak batang hidungnya lagi. Entah kemana dia, dan Cengbin telai berdebar girang. Kalau si pemuda baju kuning itu tidak ada berarti dia mempunyai harapan untuk mengerjai si copet seri hujari. Orang shikam itu sering masuk ke ruangannya, dan dia sewaktu-waktu bisa bertindak menguasai orang ini kalau sedang membersihkan tempat piring ataupun cangkir-cangkir yang berserakan. Tapi copet shikam itu rupanya cerdik juga. Dia tidak berani terlalu dekat dengan sang tawanan, dan ketawanya yang hahahihi setiap mentasuki tuangan itu pasti ditkuti dengan gerak matanya yang penuh kewaspadaan. Agaknya copet itu mengenal kelihayan Cengbi, dan kedudukan gadis itu sebagai putri ketua Beng San Pai yang berjuluk Chiokto Tai Hiap ini membuatnya selalu berhati-hati. Karena itu Cengbi merasa kesukaran juga. Kalau saja dia membawa senjata, tentu si copet yang mengemaskan hatinya ini dapat dia bekuk tapi si setan baju kuning itu telah merampas segalanya yang dimiliki. Pedang diambil, dan dia dibuat tidak berkutik seperti harimau yang kehilangan gigi. Betapa mengemaskan Cengbi mulai mengumpat di dalam hati terhadap perbuatan lawannya itu. Apakah dia harus mandah saja diperlakukan begini? Tidak sudi. Dia harus memutar otak, mencari akal bagus meloloskan diri dari kurungan bawah tanah itu dan mumpung si setan baju kuning itu tidak nongol sebaiknya dia bertindak cepat saja. Maka Cengbi lalu memutar-mutar akalnya dan ia mencari pikiran bagus. Malam itu dia harus berhasil, atau kalau tidak dia Bakal dikurung seumur hidup Keparat Apa yang hendak dia lakukan? Gadis itu menggigit bibir dan tiba-tiba saja matanya memhentur lampu minyak yang bergoyang-goyang di sudut ruangan. Astaga, kenapa dia tidak melihat kenyataan ini? Lampu itu, ah, lampu itu dapat dijadikan sasaran yang amat bagus sekali. Cengbi tiba-tiba berjingkrak dan matanya mulai bersinar gemhira. Lampu yang bergoyang-goyang itu dapat dijadikan jalan keluam ya. Dan itu harus dimulai dengan. Cengbi tiba-tiba merandek. Dia terkejut karena tiba-tiba saja telinganya mendengar sesuatu yang amat aneh di langit-langit gua. Ada suara duk-duk yang lemah di atas sana dan Cengbi terhelalak. Suara apa itu? Dia memhanting kaget dan mendadak saja suara duk-duk itu semakin keras terdengar. Cengbi heran sekali dan perasaannya juga mulai was-was. Ada rasa berdebar di dalam hatinya, akan tetapi juga ada perasaan cemas. Maka mulailah Cengbi bersiap-siap dan mendengar suara itu semakin keras. Ia pun tiba-tiba melompat ke atas dan menempel di langit-langit ruangan. Itulah ilmunya Pek Kou Ye Uchong atau merayap seperti cecak dan mengandalkan kekuatan sinkang di telapak tangannya. Cengbi memasang telinga. Kemiata benar, ada seseorang menggali ruangan itu dari atas. Cenghai terkejut dan seketika ia menjadi tegang. Siapakah penggali di atas itu? Dan melihat kenyataan ini Cengbi tiba-tiba menepuk dahinya dengan kaget. Tolol amat dia, mengapa selama ini melupakan langit-langit gua? Kalau sejak dulu dia mengetuk-ngetuk bagian ini tentu jalan keluam ya sudah dapat ditemukan sejak lama. Maka saking girang dan tegangnya gadis itu lalu melompat turun dan bersembunyi di sudut ruangan. Suara di atas gua itu kini sudah terdengar nyata. Malah mendekati lapisan terbawah. Dan Cengbi yang menanti di bawah. Itu merasa tidak sabar sekali. Ketegangannya sudah terlalu memuncak, dan ia ingin melihat siapa orang andrah yang menggali langit-langit ruangan itu. Suara duk-duk kini berganti krok-tok seperti orang mengorek, dan batu di atas gua tiba-tiba mulai berguguran. Cengbi berdebar tidak karuan dan tiba-tiba sebuah benda mencoblos tepat di tengah-tengah atap gua itu. Ujung sebuah pedang. Cengbi terbelalak dengan metu, tak berkedip namun sekonyong-konyong penggalian di atas gua itu berhenti. Sepasang matu jeli mengintai ke bawah, dan Cengbi yang tidak ingin terlihat cepat merapatkan tubuh ke dinding ruangan, ternyata orang itu sedang menyelidik. Dan melihat sikapnya yang amat berhati-hati ini agaknya dia bukan orang hiat Goanpang. Maka Cengbi menjadi heran di samping curiga. Siapakah orang di atas gua itu? Musuh ataukah sahabat? Cengbi helum dapat memastikan dan tiba-tiba luhang kecil di alas gua itu kembali ditusuk-tusuk. Batu yang berguguran semakin banyak, dan Ahimia sekejap kemudian mengangalah sebuah luhang yang cukup diterobos orang dewasa. Cengbi memuncak rasa tegangnya dan tiba-tiba sebuah bayangan hijau milah yang turun. Gadis itu tidak dapat menahan diri lagi dan begitu melihat sesosok tubuh melompat turun dia tiba-tiba berkelebat maju sambil menendangkan kakinya. Manusia gang sir, lepaskan pedang Mucengbi membentak dan bayangan hijau terkejut. Dia yang baru melompat turun itu terkesiap kaget melihat lengannya ditendang, tapi bayangan ini rupanya cukup liat juga. Karena begitu lengannya didepak sekonyong-konyong dia mengangkat siku menangkis. Duk! Cengbi berseru perlahan dan si bayangan hijau memekik. Lengan yang dipakai menangkis dalam keadaan darurat itu ternyata kalah tenaga, dan dia terlempar bergulingan di atas lantai batu yang keras. Tapi bayangan ini sudah melompat bangun, dan seperti kalah jengking marah dia tiba-tiba sudah berdiri saling berhadapan dengan Cengbi. Dan saat beradu muka inilah yang membuat masing-masing pihak kaget bukan main. Cengbi sampai mengeluarkan seruan lirih sedangkan si haju hijau juga terpekik dengan metel, terhelala. Pemiatan mereka sudah saling kenal dan hampir berbareng saja keduanya sating teriak. Kau lalu keduanya pun tertegun di atas si antai dengan muka bengong. Apa yang terjadi? Siapa bayangan hijau itu? Pemiatan bukan lain adalah sahabat lama Cengbi yang dulu pemah bertempur seru di padang rumput. Pek Hong, murid si Hwasyo sakti dari Tibet. Maka begitu keduanya saling pandang akhirnya mereka pun sama-sama melompat maju mi nyambut dengan muka gembira. Enci Hong, adik Cengbi tanda seru. Keduanya sudah saling memegang lengan dan Cengbi yang dulu bermusuhan dengan bekas lawannya itu kini sudah lenyap semua sisa-sisa permusuhannya. Entah mengapa, perjumpaan mereka yang amat tiba-tiba di ruangan bawah tanah ini membuatnya girang sekali, dan Pek Hong yang juga sebenarnya tidak menyimpan kebencian kepada gadis itu pun sama-sama gembira. Mereka sudah saling bertatap muka, dan Pek Hong yang heran melihat Putri Chiok Tau Tai Hiap ini berada di tempat itu sudah bertanya dengan alis diangkat, Adik Bi, bagaimana kau bisa di tempat ini? Cengbi melepaskan pegangannya. Aku ditawan Siaw Pangcu dari Hiat Goan Pang, Enci, ditangkap dengan care yang amat licik. Pek Hong terkejut. Hi, jadi kau merupakan tawanan ya, Enci? Ah, sama kalau begitu. Aku pun juga ditawan Hiat Goan Siaw Pangcu itu, adik Bi. Bukankah dia orang si oke? Ya, si Ui I Siaw Kawaii, setan baju kuning, itu. Betul, jahanam baju kuning itu Cengbi mengepal tinju. Ah, Pek Hong membelalakan matu dan gadis ini tiba-tiba. Menyimpan pedang. Adik Bi, apakah kau tahu siapa sebetulnya dia itu? Cengbi menggeleng tidak peduli. Aku tidak butuh mengetahui keadaannya, Enci Hong, untuk apa mengenal orang macam itu. Cih, melihat saja aku ingin meremukan kepalanya, apalagi kalau sampai berhasil dia roboh di tanganku. Hektometer, tapi dialihai, adik Bi, dan kepandainya sekarang ini sungguh amat mengejutkan. Sekarang ini? Ya, karena beberapa waktu yang lalu aku pemah bertanding dengannya. Dan kau roboh? Sedikit selisihnya, adik Bi, tapi tidak begitu banyak seperti sekarang. Maksudmu Cengbi terheran. Begini, adik Bi. Pemunasi oke itu sekarang ini sudah lihai luar biasa, aku roboh dalam 20 jurus saja. Padahal, dulu 100 jurus pun dia belum mampu merobohkan aku. Dan tahukah kau apa sebabnya? Cengbi terbelalak. Karena dia menjadi murid iblis Hekawai itu. Eh, kau tahu Pek Hang ganti terkejut. Ya, karena dia menceritakannya sendiri padaku. Pek Hang membelalakan metode gadis ini tampaknya heran. Dia menceritakannya padamu, adik Bi? Betul, kenapakah, enci hem, aneh kalau begitu? Apanya yang aneh? Pek Hang memandang putri Ciyok Tau Tai Hiap ini. Adik Bi, ketahuilah bahwa dengan perbuatannya itu berarti penawanmu itu melanggar pesan gurunya. Dia bakal ditegur hebat, dan kalau tidak disekap tentu dia mendapat hukuman berat lainnya. Apakah kau mendapat perhatian istimewa sehingga memperoleh perbuatannya yang luar biasa itu? Ceng Bi memandang aneh. Apa yang kau maksudkan ini? Enci Pek Hang balas memandang tajam. Maksudku, apakah kau mendapat perlakuan istimewa darinya, adik Bi? Kalau tidak berarti dia menyembunyikan maksud-maksud tertentu, tapi kalau ia berarti hem. Kenapa, enci? Berarti dia menaruh hati padamu, adik Bi, enci. S-S-T-T, jangan keras-keras, adik Bi. Aku tidak mengejekmu, apa yang ku katakan ini barulah kesimpulan-kesimpulan belaka Pek Hang buru-buru menutup mulut dengan telunjuknya sedangkan Ceng Bi terbelalak dengan muka merah. Sejenak gadis itu mengepal tinju, dan tiba-tiba dia menggigit bibir. Enci Hong. Titik. Ada apa, adik Bi? Apakah kau tahu siapa sebenarnya dia itu? Maksudku, tahukah kau bahwa orang Shioke itu adalah Sute Pendekar Guru Neraka? Pek Hang terkejut. Ah, kalau dihubungkan dengan gurunya yang sekarang memang dia terhitung Sute Pendekar Guru Neraka, adik Bi. Tapi, permusuhan yang hebat di antara gurunya dengan malaikat Guru Neraka tidak mungkin menyatukan Suheng dan Sute itu. Kenapakah? Tidak apa-apa, enci. Dan semua yang masih berbau hubungan dengan pendekar Guru Neraka sesungguhnya amatku benci. Eh, mengapa begitu Pek Hang terbelalak? Tapi Ceng Bi tiba-tiba menangis. Gadis itu tidak menjawab pertanyaan ini dan tiba-tiba dia sudah menubruk bekas lawannya itu dengan suara terisak-isak. Pek Hang tertegun, dan murid Tabok Hawesyo ini tiba-tiba pucat mukanya. Kaki yang menggigil menerima tubuh Ceng Bi hampir saja roboh, tapi Pek Hang mampu menguatkan diri. Sekejap saja ia tahu, apa sebenarnya yang menjadi isi hati Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini dan tak terasa Pek Hang mengeluh lirih. Cinta? Duhai cinta, mengapa kau membuat hati jadi merana begini? Pek Hang bergoyang-goyang tubuhnya dan tiba-tiba dia tersenyum pahit. Pendekar Guru Neraka itu memang pemuda yang hebat. Bekas General Muda yang diam-diam dicintainya sejak dulu itu pun kini mendapatkan korbannya yang baru. Dan Pek Hang tiba-tiba merintih pilu. Hem, apa yang harus dilakukannya terhadap Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini menyingkirkannya agar tidak mendapatkan saingan ataukah membantunya agar mencapai kebabagiaan?